Musik Sekarang kita gelorakan lagi semangat itu untuk bagaimana kita bahu-membahu menggelorakan semangat kebangkitan nasional itu dalam wujud bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Nah itu semangat daripada hari kebangkitan nasional yang kita peringati hari ini. Generasi yang sekarang tentu harus berpikir tentang bagaimana bangsa Indonesia ini 100-200 tahun ke depan. Tentu kita harus bisa meletakkan fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Dengan cara bagaimana kita menggelorakan tadi semangat kebangsaan, semangat persatuan-persatuan itu di setiap generasi penerus ini. Karena bangsa Indonesia ke depan itu adalah ada di tangan generasi penerus. Karena itu kita-kita yang sekarang ini yang ada di generasi sekarang ini punya kewajiban untuk menggelorakan semangat kesatuan dan kesatuan itu untuk bagaimana bangsa Indonesia para generasi muda di masa yang akan datang itu memiliki semangat yang sama seperti yang digelorakan 115 tahun yang lalu oleh Dutong. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.